Oke Mas Yidin, The Interview with... Pemulauan Warga Tuh Kang Deddy nih Ada apa Mas Dukul? Dikenal sebagai Pak Bupati yang sangat dekat dengan warganya Ada cerita menarik apalagi nih di Purwakarta yang kayak Pak Uci atau mungkin yang lain Ya banyak lah di Purwakarta ini kan seluruh warga ngadu sama saya Genteng copot dia bilang Mau ke rumah sakit minta dijemput ke rumah dia bilang Ini yang paling kita bikin geli kadang-kadang pas mau melahirkan pengen disesar datang ke rumah Giliran bikinnya gak pernah cerita Kalau bikinnya cerita bilang-bilang bisa bantu telinga gitu ya Bisa aja nih Pak Kang Deddy ini Oh gitu ya banyak yang ngeluh ya Semua karena kan kita abad transparansi ada teknologi informasi yang kita pakai Semua fasilitas boleh deh Luar biasa sekali Kirim pesan ke saya dalam setiap saat Luar biasa Saya melayani Luar biasa Tepuk tangan sekali lagi Aku sangat setuju dengan Kang Deddy Kalau ada pemimpin seperti Kang Deddy seperti ini Wah ini harus selalu terus dipertahankan terus Ada satu masalah Mas Tukul ya Kalau misalnya giliran minta perbaikan rumah gak ada masalah Giliran ke rumah sakit gak ada masalah Giliran minta modal gak ada masalah Yang giliran minta suami itu justru masalah Ya pastinya Tadinya mau minta Mas Tukul untuk mendampingi saya Boleh boleh Wah makasih makasih Pasti Dan bener apa yang dikatakan Kang Deddy Serang pemimpin itu harus melayani Kalau melayani itu sehat Kalau dilayani itu sakit Kalau melayani itu lebih inisiatif Lebih kreatif Tapi kalau dilayani itu tetap monoton Jadi kamu mau tak suapin Kamu tak mandiin Berarti lu sakit ya kan Makanya seorang pemimpin harus melayani warganya masyarakat Sehat Setuju Nah Maaf nih Kang Deddy Atribut Sunda melekat di Purwakarta Dari pemerintahan sampai warga semua Sunda pisan pokoknya Nah seperti apa penerapan budaya Sundanya disana Ya kita sekarang hari ini kan fokus generasi kita ini di sekolah ya Pendidikan di Purwakarta diarahkan pada pendidikan aplikatif Selama ini kan anak-anak belajar rumus Pembelajaran di sekolah Ujungnya hanya kenaikan kelas Dalam bentuk ulangan Ujian akhir semester Saya lebih tenung aplikatif Sekarang ada pelajaran penting di Purwakarta Setiap dua minggu sekali anak dampingin orang tuanya Sesuai dengan profesinya Kalau yang petani Dia menjadi petani Nelayan dia jadi nelayan Sopir angkot dia jadi keneknya Dampingin bagaimana mencuci mobil dan sejenisnya Kemudian yang gak boleh itu satu aja Bapaknya pencopet gak boleh dampingin Ini sorry nih Diomongin nih kerjaan lama kamu Itu kan yang lalu ya Sekarang kan kamu sudah pakai map Pakai yayasan-yayasan Dan di sekolah itu Mereka dibebaskan Untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan culture-nya Sesuai culture itu kan sebenarnya Sesuai dengan panas mataharinya Sesuai dengan karakter tanahnya Air dan udaranya Sehingga pakaian itu menjadi sesuatu yang nyaman Dimana dia tinggal dan dimana dia berada Bahkan lebih baik pakaian itu bahan bakunya Ada pada alam lingkungan sekitar Sehingga kita menjadi bangsa besar pada suatu saat Luar biasa ya Jadi mantep nih Ini konsep-konsep yang sangat luar Kearifan lokal Mencintai budaya Dan malah tidak ada pemborosan Dan sesuai dengan geografis yang ada di lingkungan tersebut Luar biasa Setuju saya Dan penempatan orang sesuai raut muka Loh Maksudnya apa Berarti kalau model saya Kalau wajah seperti ini Cocoknya dimana disimpannya Kalau sama Mas Tukul Saya gak berani bilang Kamu tinggal dimana Ya di daerah ini Alas poruos anak Disesuaikan dengan karakternya ya Ya karakter kan Setiap anak punya karakternya masing-masing Misalnya Kita ini kan kalau misalnya Anaknya agak sedikit memarah Langsung dibilang nakal Padahal kan mereka bisa disalurkan Main film Main film atau main teater Khusus jadi orang yang kerjanya marah aja Karakter ya Karakter Dia senang berkelahi langsung anak-anak Padahal kan bisa disalurkan Dia senangnya apa Berarti suruh main karate Main silat Selesai Setuju Setiap orang ada keanekaragaman Karakter yang bermanfaat Setuju Setuju Jadi dia senangnya Berantem itu ya Langsung dia diarahkan jadi petinju Ditaruh di ring Dia senangnya kebut-kebutan Jangan di jalan Tapi mengenggurang lain Dibikinin sirkuit lah ya Ya disitu sampingnya mungkin ada rumah sakitnya sekalian Terus disitu ada kuburannya sekalian Terus dia dulu ada kayak orsosing untuk yang membaca doanya sekalian Dan disampingnya ada pemakaman sekalian Ya contoh kan Ini kan kerjanya mejid Kan gak ada pelajaran di sekolah mejid Ternyata hidupnya dari sesuatu yang tidak ada pelajarannya di sekolah Mas Tuku Bisa menjadi orang yang ternama Digemari banyak orang Kan gak ada pelajaran Uas ya Universitas Alam Semesta Dari memang disetting oleh Allah ya Ditakdirkan jadi sang penghibur Dan honornya pun malah Kadang-kadang melebihi ya Lebih tinggi Betul-betul Kau bakal lo pinter Belum tentu Pinterin orang Mas Tukul Honornya Luar biasa Nolnya aja pada jatuh disono Betul-betul Dan lebih berkah Iya Betul Luar biasa Setuju dengan Kang Deddy ini Nah Untuk Pak Uci nih Kok diem aja nih Kata-kata Kang Deddy ya Udah apa-apa Udah makan belum? Udah Udah Apa yang dimakan tadi itu Nasi Nasi Tentu nasinya utuh Tapi bungkusnya yang gak ada Tadi Biasanya berapa jam Kalau mejid gitu? Ya saya mah Ada yang Ada yang satu jam Ada yang Satu jam lebih Ya tapi nak Abima Enggak ditarget Pak Enggak ditarget Ini malah kebalik Nggak pernah Dia pernah mejid saya Saya bilang mejidnya kurang keras Saya balik Nih contoh mejid yang keras begini Keenakan dia sampai tidur Oh jadi jadi jam-jaman gitu Iya Terus maaf nih Biasanya Berapa ini? Eh 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 Apanya Apanya ini? Eh Apanya Biasanya berapa? Maaf nih Oh Dikasihnya Iya Dikasih Ini apa Pijat Bukan Iya Mati Hiyah Ha He 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 escucho Kamu jawab yang benar Jangan bikin pusing mas Tuku Biasanya ngambil belut di sawah berapa Biasanya dibayar berapa Dikasih berapa Ada yang 25 25 apa 25 ponseling 25 euro 25 euro 25 ribu 20 ribu Itu kecil Tapi kan tulus Tidak ada harganya kan Tidak ada target harganya berapa Tidak ada Terus kalau dikasih 25 terus dirimu gimana Sedih kecewa Enggak ini apa Enggak sedih Enggak kecewa Cuma jengkel aja dikit ya Iya saya mah masih ikhlas 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 saya mah Bagus Ini yang lucu mas barusan Begitu liat pemain band Matanya agak lama liatnya Wah Oh gitu Kenapa 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 Agak lama liatnya Kok kenapa liatnya gak mau lama Terus tangannya kok gitu Tangannya kok Tangannya kok Ada yang di ini Takut loncat ya Nah pemirsa Kompas TV yang saya sayangi Dan saya cintai juga Dan pemirsa Kompas TV yang menyanyi dan menyintai saya Habis ini ada pertunjukan dalang Duet maut Kang Deddy dan anaknya Jadi jangan kemampuan Tetap di The Interview with Toko Asyarat Ibu Bapak